Hai guys welcome back to my channel kali ini gue nggak akan nge-react atau kali ini gua nggak akan buku bagian dulu kali ini kita coba sharing coba kita ngobrol-ngobrol sedikit namun semoga ngobrolan dari apa yang gue nanti sampaikan bisa bermanfaat bisa menambah sedikit wawasan tentang apa yang sedang terjadi saat ini sebelumnya sebelum masuk ke materi anjing materi materi gak tau gue sedikit mau memperjelas enggak enak kalau kayak ini sebelumnya gue sedikit mau memperjelas bahwa gua ini siapa gitu sehingga gua mau atau ingin untuk sedikit berbagi berbagi cerita atau sedikit sering sama Lola ya gua ini sama sekali enggak ada latar belakang dari orang kesehatan yang pertama yang kedua gua ngambil kuliah jurusan manajemen udah gua sekarang bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Bogor kurang lebih sudah lima tahun baru baru memang untuk dari mulai press graduated sampai sekarang kalau misalkan kalau bisa dianggrop anak baru yang masih anak barulah di dalam dunia kesehatan cuman ini kita antara antara gue sama lo aja gitu sama lo lo gitu sama terlebih sama lo aja tapi dulu boleh kali ya gue ini belum mungkin dari siang kali ya Hai apa sih copy-19 gitu kan banyak orang sekarang yang bilang Oh itu dia copy-19 Oh itu dia copy-19 sementara ketika kita tanya ini gue cerita ini sesuai dengan praktek kerja aku di lapangan ya bahkan ketika menemukan kasus-kasus seperti ini tuh bukannya gua mengajari lo atau gua kayak misalkan gimana-gimana enggak ya ini cuma berbagi cerita aja gitu semoga nantinya bakal menjadi wawasan baru untuk lo menambah makan yang baru ketika kita tanya ketika kita tanya eh dia dia kenapa sakitnya COVID-19 dia kenapa sakitnya COVID-19 oke lah mungkin dia tahu COVID-19 ini Oh ya dirawat di isolasi udah dirawat di isolasi PCR-nya positif antigen positif dan dinyatakan COVID-19 tapi sejatinya kita kan harus tahu dulu COVID-19 itu apa kan gitu COVID-19 sebenarnya ketika kita tanya gitu COVID-19 itu apa sih COVID itu penyakit memang benar cuman COVID itu ada singkatannya nah singkatannya ini terdiri dari bagian-bagian kayak misalkan ko ini eh ko vid 19 lah ya kita sebut COVID-19 ko ini terko ini dari bagian bagian kata suku kata ko ko itu korona ya itu fitinya itu adalah virus dan d-nya itu ada desis dan 19 itu karena memang ditemukannya karena memang ditemukannya pada tahun 2019 dan yang setahu buat ini jadi kita berbagi cerita aja ya kita berbagi cerita aja ya ini temukannya dulu 19 di memang di Cina kalau nggak salah itu ulang aku itu COVID-19 aku itu COVID-19 corona virus this is 19 atau 19 pernah di nanya sama gue gini karena gue juga kan sering gitu ya ketemu sama teman-teman bagian medisian cuman dan gue sih cuma sekedar nanya aja apa yang mereka tahu apa yang mereka bisa menyebabkan kepada gua agar gua bisa menyampaikan kepada user atau pengguna kesehatan tanya kenapa sih bisa ada virus gitu kenapa sih yang bisa ada virus virus 19 atau virus COVID-19 ini yuk nah yang gue tahu ketika gue nanya itu virus ini masuk dari golongan nih kalau kalau salah maaf ya virus ini masuk dari virus ini masuk dari golongan SARS atau MERS yang terjadinya itu tahun kalau nggak salah 2005-2004 lah ya ya kalau nggak salah ya 2005-2004 ini tuh masuk bagian dari virusnya kenapa bisa ada sebelum kita tahu sebelum kita cari tahu kenapa bisa ada virus kita harus cari tahu dulu sebenarnya kata virus ini apa gitu virus itu kan ukurannya kecil ukurannya kecil yang bisa berproduksi di dalam tubuh yang hidup atau sel-sel tubuh kita nih hidup gitu ya saya juga nggak tahu pasti kalau misalkan orang yang meninggal itu masih bisa menyebabkan atau tidak gitu ya yang jelas kalau kita merujuk pada arti kata virus virus itu adalah agen infeksi yang harus berada di tempat inang yang hidup kalau inangnya mati gua pernah didengar itu dari kata siapa ya kalau inangnya mati harusnya virusnya mati itu pernah denger kata itu waktu gue nonton apa gitu lupa udah cuman memang benar-benar kalau kita merujuk pada arti kata virus memang seperti itu virus sifatnya itu kenapa bisa ada Indonesia karena memang dia beredarnya melalui penyebaran gitu kalau misalkan kita nggak tahu ya mungkin oke lah kita ini bukan orang mana-mana atau bukan dari keluarga yang memang suka bergerak kemana-mana gitu tapi pasti ada awalnya pasti ada yang memulainya karena memang penyebaran ini berjalan dengan cara menularkan bukan-bukan menularkan itu kita katakanlah menularkan gitu ya bukan dari bukan dari kita karena virus ini sifatnya nggak kenyataan ya jadi kita katakanlah menularkan bang apakah ini bisnis kesehatan gitu gua kadang suka tanya sama suka ditanyalah ya gua pun suka nanya gitu apakah ini bisnis kesehatan di luar dalam di luar dari eh di luar dari stigma orang-orang yang 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 memiliki mindset bahwa ini adalah bisnis kesehatan yang ditanya adalah yang yang dijadiin user bisnis ini siapa yang jadi targetnya ini siapa kan gini ya selagi kita nggak ada yang mau bahwa kita ini kita nggak ada yang mau kalau kita ini akan sakit gitu cuman nggak ada yang mau juga kalau kita bakal nantinya terkena virus gitu ya cuman kalau kita sakit gitu ya sehanti-hantinya kita ke rumah sakit kita nggak bakal tiga ngeliat orang yang kita sayang gitu ya ngeliat orang yang kita cintail dia sakit nggak kita apa-apain seenggaknya kita kasih obat ya obat nggak mempunyai kan ada ikhtiar ikhtiar kita itu ya ngasih obat terus berobat lah gitu ya berobat ke misalkan ke warung misalkan ke apotik itu kan ikhtiar kita udah nggak sembuh kita bisa ke puskesmas nggak sembuh juga kita bisa ke rumah sakit nah akhirnya penakhirnya kita kan ke rumah sakit juga udah sekarang siapa yang mau dulu sekarang kalau misalkan ditanya siapa yang mau di bisnisnya gitu ya rumah sakit kah atau masyarakat kah atau siapa sementara sekarang ini deh ini gua sih bukan ngebelak orang-orang kesehatannya karena gua juga bukan dari orang yang dari orang yang berlatar belakang kesehatan gua keluarga gua juga nggak ada di kesehatan cuman karena gua cuman karena gua bekerja di dunia kesehatan jadi gua tahu dan gua ingin lo juga tahu gitu nggak cuman ada di gua dan ketika lo sakit kan nggak semua orang itu copy copy itu gua punya pesyaratan coy nggak sebarang lu batuk pilak tiba-tiba lu di copy tidak lu harus dites dulu terkenan terkenan darah lu berapa kondisi badan lu bagaimana nah nantilah ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan swab antigen swab antibody nah syarat-syarat itulah yang kalau sudah lu memenuhi kalau misalkan dinyatakan positif dan dinyatakan positif baru lo dirawat dan ketika dirawat pun kan lu nggak gimana ya dulu nih lu dirawat nih sama rumah sakit lu tuh nggak ngeluhin tapi pemerintah pemerintah yang berada jendawan kemen guys ngejamin masyarakatnya ngejamin warga Indonesia ini agar memang oke lah kondisi kita memang lagi lagi kondisi keuangan kita kondisi ekonomi kita kan lagi otomatis nih otomatis otomatis lagi ada di bawah otomatis lagi ada di bawah kan yang ini seluruh serba tutup yang ini dibatasi jamnya ngejam berapa gitu itu masih keuangan kita di bawah nah dari pemerintah lah menggalakkan kalau ada pasien yang memang dirawat dan itu akan jadi jamnya kemen kes kemen kes itu apa aja sampai lo nggak tahu ya kemen kes itu adalah pemerintah kesehatan dan di kemen kes itu juga ada peraturan yang namanya peraturan kemen kes permen kes disitu terbitlah undang-undang segala macamnya dah dan jangan berpikir lo ketika lu dirawat lu mulai duit dan itulah yang lu maksud bisnis kesehatan itu bukan itu pengelola rumah sakit sama juga manusia dia juga malah rentan atau terkena kontak langsung jika merawat pasien-pasien yang seperti ini nah kenapa saya harus swab PCR kenapa saya harus swab antigen itu kan dulu emang udah ada riwayat ini karena memang ini masanya Pak ini maka dilakukanlah pengecekan awal sebagai salah satu saran jika memang hasilnya negatif jika memang hasilnya negatif kondisi badannya memang menyatakan oh iya ini memang sakitnya dbd katakanlah dites di visial dites di antigen dia kalau memang bawahnya dbd ya dbd aja hasilnya bakal dbd negatif gitu enggak selamanya lu sakit di pesul sakit dbd ketika di visial lumus hidup enggak jadi jangan sampai lu berpikiran Oh ini mau bisnis kesehatan rumah sakitnya gede-gede nggak kayak gitu konsepnya karena memang ini murni pure dari pemerintah untuk membantu masyarakatnya yang terkena atau terkena dia yang terkena dampak pandemi ini dan pemerintah sudah memberikan vaksin gratis pertama memang kita berdataskan untuk para tenang kesehatan untuk para lansia dan selanjutnya tapi jangan harap ketika lo divaksin ketika lo sudah mendapatkan vaksin lo merasa tubuh kembali di koron itu belum gue punya beberapa aturan-aturan lain coy bener serius vaksin hari ini besok lo melukin orang-orang yang terkonfirmasi gitu ditambah tubuh lo lentan tubuh lo punya penyakit asma lah katakan asma atau gimana gitu ya atau punya penyakit apalah gitu yang kita sebut biasanya di rumah sakit itu komorbid atau penyakit penyakit lo berangkat ke rumah sakit kemarin lo bisa divaksin berangkat ke rumah sakit lo menceritakan segala keluhanan kemarin dokter dan lo bilang juga bisa divaksin dan ternyata ketika dokter menyarankan lo untuk swab antipian dan lo positif gitu jangan salin vaksinnya tapi salahin diri lo kena kok lo jumawa coy segala upaya oleh kita segala upaya oleh pemerintah segala upaya oleh orang-orang tenaga kesehatan mau untuk dihargai coy gue juga bukan di kalangan orang-orang sakit gue juga berada di kalangan orang-orang yang umum gitu tapi ketika gue melihat teman-teman gue kerja di rumah sakit merawat ketika dia masih kena komplain oleh pasien-pasiennya ketika dia masih kena marah gue bisa bayangin coy dia nahan untuk makan dia nahan untuk segala macamnya 8 jam dan ketika dia masuk menemukan pasiennya makanya sedikit kesalahan kita katakanlah kesalahan sedikit langsung marah-marah gomel-gomel gimana rasanya coy kita balikin lagi lah diri kita juga kan pengen nyaman enak-enak aja cuman kita gak tau ya apa yang ada di janji gitu cuman ya menurut gue sih juga sampe hati gue kalau misalkan ngeliatnya gitu cuman kan orang lain gak tau gitu kondisinya bagaimana makanya kita sama-sama berdua besok gak tau gitu per hari ini 21 per hari ini 21 Juni kalau gue gak salah lihat itu tembus 14.000 di Indonesia yang terkonfirmasi virus apa lo masih mau mau apa lo masih mau mau apa sih lo apa masih lo mau main-main sama virus ini ketika lo masih gak percaya sama virus ini okelah gak percaya enggak papa masih gak meresalkan ketika lo gak percaya sama virus ini cuman yang gue pengenin ketika ada aturan ketika ada aturan yang yang sekiranya memang harus kan lo berada di institusi ini lo harus pakai masker ya lo pakai masker karena kan lo masuk ke rumah orang ketika lo masuk ke rumah orang lo harus buka sendal lo lo harus lupas caket lo kan lo nurut ya kan ketika lo masuk ke rumah ke rumah orang ya lo harus ikuti dengan peraturan orang ini ketika lo ada kan ya sama-sama mungkin mungkin lo gak percaya gitu sama virus ini oh apa yang gue pakai masker orang gue gak percaya sama korona gitu nah kalau gitu kan janganlah kayak gitu janganlah jadi orang yang sebuah dua mata gitu jangan jadi orang yang egois gitu oke lah mungkin itu aja yang bisa gue share sebenernya masih banyak banget ini yang mau gue ceritain tentang tentang dilematika orang-orang yang sulit untuk percaya pada virus ini sudah sakit tapi tetap egois ada sampai akhirnya ya kita gak tahu ya hidup dan mati itu kan tapi cuma kita kan tetap ikhtiar dan upaya bateri dan itu semua sama lo sampai akhirnya kita kita gak akan pernah mau untuk dalam kondisi seperti ini cuma kita harus lewatin ketika sudah kita ketika kita sudah terpaksa di dalam kondisi seperti ini oke mungkin itu aja kalau misalkan nantinya kalau misalkan lo suka dengan video ini gue akan lanjut cerita untuk hal-hal atau kasus-kasus seperti ini lagi atau yang tadi gue bilang terima kasih untuk yang sudah menonton video ini kalau misalkan gue ada salah-salah kata atau salah ucap atau salah pemahaman mohon untuk dikoreksi bisa kita sharing di kolom komentar atau bisa tegur gue gitu ya kita sama-sama belajar sama-sama maami oke mungkin itu aja terima kasih see you next time selamat menikmati